Pemirsa Pemerintah Kabupaten Mwaro Jambi menggelar pesantren kilat bagi para pejabatnya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menata kepribadian yang islami menuju Mwaro Jambi Mantap Terdepan. Pada bulan Ramadan tahun ini, Pemkap Mwaro Jambi menggelar pesantren kilat bagi para pejabatnya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menata kepribadian yang islami menuju Mwaro Jambi Mantap Terdepan. Penjabat Bupati Bahyuni di Lianjah menggagas pesantren kilat yang diikuti para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Murojambi Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan mulai dari mendengarkan tausiyah, tadarusan, buka bersama, dan berbagai kegiatan lainnya tentang ajaran Islam Pesantren kilat ini berlangsung selama 3 hari Para peserta yang mengikuti kegiatan dipasilitasi penginapan Dengan harapan dapat mempererat silaturahmi antar pejabat Pemgat Murojambi Yang pertama ini meningkatkan tali silaturahmi Yang kedua saya pengen nanti setelah bulan Ramadan ini pejabat-pejabat Murojambi ini keimanannya semakin baik Karena sibuk dengan keperlejaan, kita kumpulkan hari ini Kita berikan pengetahuan tentang nilai-nilai Al-Quran Sehingga nanti aplikasinya dirialkan setelah nanti dia keluar dari pesatren kilat Dan pesatren kilat ini dikhususkan bagi seluruh pejabat Pemgat Murojambi Dan tidak ada yang boleh pulang selama 3 hari Lupakan dulu duniawi, kita gantar dulu sehari-hari Islam Sesuai dengan siar Ramadan yang kita lakukan Pemerintah Pemgat Murojambi dengan para portugis Dengan kegiatan ini diharapkan para pejabat dapat memperdalam ajaran agama Serta dapat menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Harapan ini selaras dengan tema yang diusung Yakni menata pribadi yang lebih Islami menuju Murojambi mantap terdepan 2024 Nufia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!